Halo, sampai jumpa kembali Pulang lah Halo, jumpa kembali dengan Jendela Sini membahas tentang semua hal Hari ini kita kedatangan seorang tamu Yang harapannya juga bisa memberikan kita informasi Terutama tentang dirinya dan apa yang sedang dia gelutin sekarang Sebagai pembuka, tidak bisa tidak bawa pandemi yang melanda kita Hingga sampai dengan hari ini Banyak sekali berpengaruh terhadap semua hal ini dalam kehidupan Termasuk juga di dunia seni atau seluruh hal yang melingkupinya Baik pelakunya, baik senimannya Dan seluruh aspek-aspek yang ada hubungannya dengan dunia seni tersebut Nah, di sebelah saya saat ini Telah hadir teman kita Namanya Gatok Selamat malam, pagi siang malam Gatok Selamat Selamat aja Selamat Istimewa Istimewa Ya Hari ini Kita akan melupas Jimmy kabarnya apa dulu? Jimmy kabarnya apa dulu? Sehat juga Sehat juga Hari ini kita akan banyak ngobrol ya Terutama bertanya Karena Gatok sebagai narasumber Oh iya Nanti Kalau misalnya saya sebagai narasumber, gantian Karena hari ini Gatok sebagai narasumber kita akan mengulik Lebih dalam Mengupas Menguliti Bahaya Tentang Gatok Teman-teman Mungkin ada yang sudah sangat mengenal Siapa Gatok Tapi untuk yang belum kenal Orang di samping saya Ini adalah orang yang sangat berpengaruh Terhadap perkembangan musik di Palembang dan Sumatera Selatan Baik melalui karya-karyanya Dan juga melalui bisnis yang digelutinya 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 Jadi gimana? Langsung aja Gimana bisnis sound system Sultan Entertainment ini sekarang? Kondisinya gimana? Kalau Kondisinya sekarang Kalau kondisinya sekarang Alhamdulillah Karena kan secara Apa ya Bisnis Keseluruhan Di Apa Di Dunia Mengalami Masa sulit Nah kalau sekarang sudah mulai Berjalan agak lebih baik Dompet sudah mulai terisi Dompet Kalau kemarin Kalau kemarin Dompet tersayat Kalau sekarang Dompet lumayan terisi sedikit-sedikit Demi beras Demi anak-anak Sejauh apa pandemi ini berpengaruh dengan bisnis si Sultan Entertainment? Kalau Dampak dari Covid Covid kan Kalau dampak dari Covid ya sangat Benar-benar Apa ya Don Seluruhnya don Karena kan Kalau Kalau saya sebagai pelaku Usaha Yang berkaitan dengan Entertainment Baik saya punya Sound Lighting Reaching Terus Yang berkaitan dengan itu semua Tenda Tidak laku Tidak laku Karena tidak ada caranya guys Jadi Bokeh lah ya Nah ada tidak hal terbesar apa yang Kalau boleh diingat Kalau sekarang oke Sudah mulai berjalan bergerak Sudah mulai bergerak Mudah-mudahan Hal terbesar apa yang Yang sempat dilakukan oleh Gatot Pada saat melewati masa-masa sulit itu Yang paling Berat apa? Yang paling besar apa? Yang paling Kalau yang paling berat yang pasti kan Sampai jual Bisnis itu kan Sampai jual kolor Kalau Yang pasti dampaknya sangat berat kan Karena Pemasukan tidak ada Pengeluaran harus tetap ada Yang pasti kan Bukan saya sendiri yang terdampak Yang terdampak itu Saya Karyawan saya Ya otomatis keluarga lah ya Keluarga semuanya Yang Apa hal yang Terbesar yang Sempat dilakukan Selama Melalui Masa-masa sulit Pernah Banting setir mungkin Jadi bisnis bijak Terapi Kalau Hal terbesar Terbesar dalam Arti kata Masalahnya Yang paling parah ya Masalahnya ya Berarti Kalau yang terbesar yang pasti Kalau yang saya lakukan Apa ya Karena Saya menongi Banyak karyawan kan Bukan perusahaan saya Pemasukan tidak ada Tapi pengeluaran tetap ya Pengeluaran tetap Jadi Otomatis kan Saya memikirkan Gimana caranya Mereka Dapat masukan Posisinya Saya tanya teman-teman juga Yang bergerut di bisnis yang sama Susah juga Jadi Ya berdoa aja sama Tuhan Berdoa Terus Ya bilang sama Apa Sama Karyawan ya Mohon maaf Karena memang bisnisnya gak jalan kan Sampai memecat karyawan mungkin Enggak 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 Oh Jadi tetap Tetap bisa Sebenarnya event ada masih Cuma Enggak banyak Enggak banyak Yang kecil-kecil Iya yang kecil-kecil Jadi Cuman cukup Enggak mencukupi mereka juga kan Enggak mencukupi Jadi Ya akhirnya mereka Mencari pekerjaan Lain juga Sampingan lain juga Oh Jadi sempat Sempat itu Sempat Apa namanya Masing-masing ini Mencari Mencari Kerjaan Tambahan di luar Di luar bisnis Kalau sekarang gimana Kalau sekarang Kondisinya Kalau kondisi sekarang Ini Karena kan Kemarin PPKM Terus Sekarang sudah PPKM Sudah menurun Alhamdulillah Jadi Langganan-langganan Nama itu Sudah kembali lagi Terus Bikin acara Bikin acara Terus Bikin-bikin Bikin-bikin banyak Sudah Sudah Lumayan Lumayan terisi Lumayan terisi Iya Lumayan terisi Dompet Dompet semua Iya Kalau misalnya Pandemi Tempoh hari Atau Yang sampai saat ini Walaupun sudah mulai turun Keadaan itu Harus Disyukuri oleh Gatot Itu kira-kira Itu kira-kira Dari sisi apa Mensyukurinya Kalau Kalau mensyukuri Mensyukurinya Apa ya Ya tetap harus bersyukur ya Karena ini semua Jalannya dari Allah ya Mungkin Jadi kita bisa Interveksi Ya kan Interveksi Secara Pribadi Perusahaan Ya kan Maksudnya Menata kembali Dia menata kembali Karena kan mungkin Dulu Ini kan Apa sih namanya Musibah ini Musibah ini terjadi Belum pernah terjadi Sebelumnya Ya Betul Jadi kita Mungkin manajemennya Karena jadi Waktu pertama Pandemi Itu Ada Serentetan job Yang tiba-tiba batal Ya Tiba-tiba batal Yang Lumayan Jumlahnya Jadi Belum DP Ada sebagian Sudah DP Sudah DP Nggak salah vendor Jadi Jadi Apa sih Intinya Apa ya Ya tetap bersyukur lah Jadi tetap bersyukur Apapun yang terjadi Ya kita Dengan Dengan adanya Apa Dengan adanya pandemi ini Kita juga Ibadahnya Mulai diperbaiki Oh gitu ya Ada dampaknya kan Terus Sama keluarga Lebih banyak waktu Oke Ya kan Walaupun Tabungan yang tersayar Menangis Dompet menangis Sampai jual-jual Alat ya Kalau saya pribadi Secara jujur Saya ada jual Saya ada jual Beberapa Apa waktu itu speaker Nggak Kalau speaker Saya Ampli Mungkin ada Saya jual Mobil box Kesayangan saya Kejual Kejual Sampai waktu kemarin Saya ambil mau jual tanah Jual tanah Infer saya Tapi nggak laku-laku Nggak ada yang beli Mungkin orang susah Sama-sama susah Ini menarik ya Benar biasa ya Ternyata dari bisnis Sonsystem itu Investasi gatal Sampai Investasi tanah Segala ya Kalau dari bisnis Karena kita vendor Vendor waktu itu Tapi vendor yang lengkap Jadi bukan sound Jadi buat konser Terus kita bisa pecah-pecah Dari situ banyak Dapat duitnya Dari situ Kita bisa Meninvest Menabung Artinya Artinya Masih ada barang Yang bisa dijual Sebenarnya sih Masih aman-aman aja Oke lah Tapi Mungkin itu Apa ya Merupakan Suatu Ini ya Sebuah Hal yang Fenomenal Yang sangat Ini ya Berpengaruh Minimal Terhadap Kesarian Ya buktinya Sampai Jual aset Segala macam Nah Dalam melewati Ini tetap Tentang itu ya Karena Aku Aku pengen tahu sih Dari Gatot gimana ya Tetap Tentang Bagaimana pengalaman Pandemi itu Jadi Siapa Orang yang Paling Paling berjasa Selama Melewati Masa-masa sulit Yang kemarin Kalau sekarang Sudah Pandemi ya Yang paling berjasa Ya Yang pasti Keluarga Bisa mengerti Ya kan Terus Ya Tuhan lah Ya kan Terus ya teman-teman lah Kita bisa Bisa merasakan lah Dulu Di waktu bisnis Lagi jalan Sangat lancar Ya teman banyak Yang dekat kan Ya kan Jadi ketika Bisnis lagi turun Bisnis lagi turun Ada beberapa teman juga Yang Apa Kayak gak kenal Sok gak kenal Sok gak kenal Terus Sok inilah Kan saya Apa ya Ada beberapa Kasih Apa Kasih-kasih pinjaman Sama orang-orang Banyak Susah juga Sayangnya Jadi Tapi intinya Si gak Ini sih Apa Ya udahlah Itulah Namanya kan Biasa itu Terjadi dalam Hidupan Jadi Jadi guys Apa ya Para penonton Palembang PBTV PBTV Yang pasti Ketika kita Mengalami Posisi Apa ya Posisi naik Itu harus pintar-pintar Manajemen Uangan Ya mungkin itu ya Ini nya ya Apa namanya Poinnya ya Dari pengalaman yang kemarin Yang jadi pelajaran juga ya Jadi pelajaran Akhirnya sampai saya pun Enggak Yang biasa tadi Keluarga saya Pakai pembantu Sampai gak punya pembantu Karena gak sanggup Sampai Sampai posisi segitunya Iya Jadi memang Ini hal yang sangat Apa ya Sangat Menjadi Bahan pelajaran Untuk kita semua Ya tapi kita berharap Tidak ada Tidak ada Pandemi lagi di depannya Ya Amin Tapi Sampai jumpa 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 Terima kasih.